Anyway, pernah lah ya ketemu sama frame indoor atau outdoor yang flicker-flicker kayak gini Maksudnya tuh klip-klip kayak gini, lu bingung apa yang terjadi, apa yang salah Apakah shutter speed lu ke, ISO lu atau mungkin Yang parah mungkin lu anggap kamera lu gak proper buat bikin video Karena lu ngeliat klip-klip kayak gini Padahal sebenernya lu bisa Wih, asep bro, pake smoke gun biar Oke, balik lagi deh Padahal sebenernya itu adalah permasalahan region elektronik yang dipake pada suatu negara atau benua tertentu Itu disebutnya apa ya, NTSC atau PAL Lu pernah ngeliat pasti jaman dulu di TV-TV analog jaman dulu umum ya, TV tabung itu ada pilihan NTSC atau PAL Gua coba nyampein lu sepengetahuan gua Pake bahasa gua, bahasa otodidak, mudah-mudahan lu lebih paham, lu lebih mengerti dibandingkan bahasa yang terlalu edukatif NTSC atau PAL itu dipake berbeda pada benua berbeda dengan negara berbeda Sebenernya NTSC itu adalah dipake untuk benua Amerika Tiga, Amerika Utara dan beberapa benua Amerika Selatan Bahasa gua ya, sistem komunikasi elektronik Memang di NTSC itu, lu bisa nge-push frame rate dari kamera lu up to 60fps Kalau di sistem PAL, terbatas pada 50fps Maksudnya ini mode standar ya, bukan mode slow motion atau mode high frame rate Ketika lu beli elektronik di Indonesia, kamera lu yang lu beli ini memang menyesuaikan dengan region Indonesia Dengan pake PAL Kadang-kadang dengan saking pengennya lu nge-push high frame rate kayak gitu Lu ngerubah dari mode PAL yang seharusnya dipake di Indonesia Lu ngerubah ke mode NTSC supaya bisa nge-push frame rate Oke, no problem selama lu pake di siang hari Atau mungkin ketemunya lampu LED Bukan lampu bohlam pijar yang klasik kayak gitu Karena apa? Karena yang tadi gua bilang NTSC atau PAL itu adalah sistem komunikasi elektronik atau komunikasi siaran Ketika lu ketemu bola lampu pijar yang komunikasi listriknya itu sudah disesuaikan dengan Indonesia Paling pada 25Hz atau 50Hz Lu tag frame kamera dengan 60fps Itu yang nyebabin gambar lu jadi flicker-flicker Balik lagi yang salah bukan kamera lu, bukan ISO, bukan speed Lu balikin atau benerin settingan Lu menyesuaikan dengan sistem elektronik yang dipake di negara tempat lu shoot video Sebenernya gak ngaruh selama lu pake lighting itu yang LED Kalo lu pake lighting LED gak ada tuh flicker-flicker kayak gitu Gua ya gak tau bedanya LED karena lebih canggih atau gimana Pokoknya kalo LED gak ngaruh Lu mau pake NTSC, lu mau pake PAL itu gak ngaruh Tapi sometimes, somehow lu pasti ketemu Terutama di indoor, lu pasti bakalan ketemu Nah kalo lu ketemu, gak usah bingung Ganti aja settingannya dari NTSC ke PAL Kebetulan gua pake kamera Lumix disini Settingan dari NTSC ke PAL itu cukup gampang Itu ada menunya langsung di menu kameranya tanpa perlu tweaks Di kamera-kamera lain atau beberapa kamera lain itu Ada yang perlu beberapa tweaks ya Atau beberapa trik untuk ngerubah sistem NTSC ke PAL gitu Nah nih, kan nih ada masuk ke menu Terus geser ke setting yang gambar Apa ya kunci inggris Nah lu cari sampe ketemu sistem frekuensi Nah tuh Lu disini bisa pilih PAL Atau NTSC 59Hz Eh ya 59,94Hz Atau 50Hz Nah disitu perbedaannya Nah abis itu, kalo di kamera Lumix udah tinggal Matiin, lalu nyalain lagi Di beberapa kamera lain Ada yang ya beberapa treatment Pokoknya tapi, ya intinya disitu guys Intinya cuma disitu aja Gak usah bingung, gak usah ragu sama kamera Settingan kamera Shutter speed, ISO, segala macem Udah Disitu aja gue jamin Mudah-mudahan lu ngerti Sorry kalo gue ada yang salah Soal bahasa, penyampaian, apa segala macem Gue coba jelasin pake cara gue Sepengetahuan gue Oto didakaya gue Ya so-so nyampein ke lu lah Yaudah sama-sama belajar bro Kalo ada yang salah yaudah Tinggalin komen Di bawah, untuk koreksinya apa segala macem Makasih, perhatiannya Makasih, sampai jumpa Lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!